Ya mari kita dudukkan permasalahan ini pemirsa dimana ada periswa yang terjadi beberapa puluh tahun silam yakni G30 SPKI tapi Kepres dan Impres membuat ada semacam keberatan dari keluarga pahlawan kita khususnya Ahmad Yani saya sudah tersambung dengan Ibu Amelia yang merupakan keluarga dari General Ahmad Yani selamat malam Ibu Amelia dan saya juga sudah melihat Pak Marzuki yang merupakan anggota dari PKPHM Pak Suparman Marzuki selamat malam Pak Suparman Marzuki Selamat malam Mbak Saya ke Ibu Amelia terlebih dahulu Ibu boleh sekarang saya minta tanggapan dari keluarga ketika keberatan mengajukan judicial review sebenarnya yang dipermasalahkan apa? Apakah soal ganti ruginya? Ataukah jangan-jangan keluarga merasa bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM ketika peristiwa tahun 65 dan juga 66? Seperti apa? Ya, peristiwa 1 Oktober 1965 itu sangat mengoyak hati kami Kekejaman, kebiadapan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga-keluarga pahlawan revolusi ini sangat sulit untuk bisa memaafkannya Itu sulit sekali Meskipun kami berusaha juga sudah melakukan semacam rekonsiliasi dengan teman-teman dari forum Jilaturahmi Anak Bangsa di mana berkumpulah mereka semua tapi Saya sendiri sudah pernah ke pulau buru dari forum Jilaturahmi Anak Bangsa mencapai sebuah rekonsiliasi tapi memang rekonsiliasi itu tidak mudah kecuali di eranya Pak Taufi Kemas sebagai ketua MPR beliau sangat-sangat mendukung kami berguyuk gitu ya tapi ketika beliau tidak ada kami seperti pecah lagi Nah sekarang 58 tahun kemudian atau kemarin itu tahun yang lalu saya dengar ada pembentukan apa namanya tadi mbak? PKPH pembentukan PKPH saya hanya dengar terus kami berusaha saya berusaha menemui Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud waktu itu saya ketemu di lubang gua ya memang saya berusaha bicara dengan beliau bahwa kami ingin bertemu dan kemudian kita mengirim surat resmi tapi tetap tidak pernah dijawab akhirnya saya pergi ke sana ke kantor beliau juga tidak ditemui tidak ditemui karena beliau sibuk sekali mengurusi hal-hal lain nah saya ketemu dengan setah-setah beliau saja dan nanti mereka akan menyampaikan kepada Bapak Menko itu saja mbak jadi ternyata cappress itu sudah dikeluarkan dan kemudian keluar lagi inpress yaitu instruksi kepada 19 kementerian untuk memberikan santunan kepada anak-anak keturunan anak-anak dan cucu keturunan dari pihak kiri BKI oke saya tidak mengerti kenapa ya mbak silahkan baik ibu ditahan dulu berarti ketika cappress dan impres tersebut kemudian dikeluarkan tidak ada pembicaraan dengan keluarga para pahlawan yang pasti harusnya bersinggungan tidak ada sama sekali justru kami ingin kami ingin bertemu dengan tim juga tapi tidak tidak dipertemukan oke nanti Pak Mazuki boleh menjawab Pak ini ada apa Pak ketika ada proses yang terlewati sehingga produknya sudah jadi keluarga Ahmad Yani keberatan Pak Mazuki boleh menjawab usai jodoh berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam selamat menikmati